Sebuah marching band terdiri dari praktisi Falun Tafa, membuka pameran lukisan Chen Sanren di Tainan, Taiwan Selatan. Lukisan-lukisan ini menguraikan arti kehidupan dan peranan kita dalam kehidupan, atau kontribusi kita terhadap diri sendiri. Menurut saya pameran ini mempunyai makna yang mendalam. Saya melihat jelas aspek-aspek sejati, baik, sabar dalam lukisan-lukisan ini. Benar-benar lukisan yang sangat indah. Seniman dari seluruh dunia dan juga adalah praktisi Falun Tafa adalah pencipta karya-karya seni tersebut. Lukisan ini menggambarkan situasi praktisi Falun Tafa yang sebenarnya di Tiongkok, dan tingkat kekejaman penganiayaan oleh resim komunis. 3.000 praktisi dikatakan telah meninggal karena disiksa. Setiap artis ini mencurahkan hati mereka untuk membuat lukisan tersebut, dan tingkat keterampilan mereka sangat tinggi. Hati kami benar-benar tersentuh ketika kami melihat lukisan-lukisan ini. Selain perasaan damai, para pengunjung tergerak oleh kekejaman yang berlangsung di Tiongkok. Penganiayaan ini semua dipaksa oleh pihak luar. Ini benar-benar tidak adil. Mengapa ia tak bisa memilih kehidupannya sendiri? Saya sangat sedih melihat penganiayaan ini dan mereka yang dianiaya. Saya harap suatu hari nanti kita dapat mengubah para pemimpin rezim komunis dengan kekuatan sejati baik sabar. Pameran di kota Tainan ini berlangsung hingga 24 Juni.